Intro Sempat viral di media sosial, Nek Sri Murtini yang sudah 75 tahun menempati gubuk deritanya dengan kondisi atap rumah yang sudah bolong, dinding rumah pun sebagian hanya ditutupi tanda bekas panduk untuk menghindari dinginnya angin malam Pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah memberikan sembako dan bahan pangan lainnya serta memberi uang penalikasi berharap menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Nek Sri Murtini dapat merayakannya bersama 8 orang cucunya yang masih butuh perhatian Pemuda Muhammadiyah merasa terpanggil ketika mendengar kabar seorang nenek yang sudah rentah harus berjuang untuk menghidupi 8 orang cucunya Pecah pemuda Muhammadiyah air putih berharap agar para dermawan dapat saling berbagi untuk menyisikan sebahagian rezekinya terutama di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan Semua ini cucu nenek ini orang tuanya memang sudah bercerai ya Pak Pak? Sudah bercerai, dia itu kawin lagi mamanya, bapaknya kawin lagi juga, semuanya tidak jelas Ya udahlah yang mau ikut orang tuanya Kemana nenek pindah, ke tempat anak yang satu lagi, semuanya ikut ke sana Jadi yaudahlah aku tinggal sini saja, semuanya mau ambrol, biarlah aku ulang Dari pemuda Muhammadiyah kecematan air putih, langsung turun ke kediaman nenek Sri Murtini Memberikan sedikit sembako dan tali asih Mudah-mudahan pada hari ini apa yang kami berikan bisa bermanfaat untuk nenek ini dan cucu-cucunya yang dirawatnya pada hari ini Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkah melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!